Hai assalamualaikum sahabat EW SOC semua nah seperti janji saya waktu itu saya akan buat video tentang menghirang anggrek bulan media mos maksimum mos seperti ini sebelumnya saya akan mengingatkan mungkin para pecinta anggrek sekalian sudah mengenal anggrek bulan bahwa memang anggrek di habitat aslinya yaitu efisit dia menempel di sayu, pokon, atau pemberbatun ini di kesempatan ini saya akan memperlihatkan atau mengenalkan para sahabat semua bagaimana bersahabat dengan media tanam mos di anggrek nah yang membedakan anggrek dengan tanaman lain adalah anggrek tidak menggunakan media tanah dia membutuhkan aerasi yang bagus aerasi itu udara yang ada di sekitar akar anggrek jika aerasinya buruk anggrek ini akarnya lama-lama lonyot dan dia akan mati nah saya ingin yang pas buat mengiram itu adalah yang seperti ini kita sama-sama belajar ya sahabat CWS Orchid nah ini kan media mos nih kelihatan dari jauh bahwa akarnya itu nggak hijau lagi berarti medianya sudah kering kalau untuk yang sudah ahli dalam anggrek atau sudah lama bersahabat dengan anggrek belum disentuh pun dia sudah lihat bahwa ini memang sudah membutuhkan atau timing yang pas untuk penyiraman untuk para pemula bisa dengan meletakkan telunjuk masukkan ke dalam media seperti ini nih seperti ini ya kering tidak ada air itu artinya anggrek ini sudah siap disiram itu yang pertama yang kedua contoh yang kedua ini saya ada anggrek lagi nih nah bagaimana dengan anggrek yang ini apakah sudah waktunya untuk disiram kita bisa lihat ketika kita mengangkat sopot ini anggreknya itu enteng tidak terasa berat karena tidak ada air yang persimpan di dalam mos atau media tanam ini nah ini udah kering sekali ini memang anggreknya butuh air atau pupuk akarnya pun tidak hijau nanti akan kita kasih lihat bagaimana beda anggrek yang sudah disiram atau belum disiram kita kenalan dengan media mos ini namanya spagnum mos atau sering juga disebut dengan mos putih kenapa ini banyak digunakan nursery karena media mos ini menyimpan air yang cukup lama sehingga mempermudah kita untuk waktu penyiraman tidak harus setiap hari dan waktu pengupukan dia menyimpan nutrisi di dalam media itu lebih lama ini yang kering lihat perbedaannya kalau mos kering itu seperti ini sedangkan mos yang lembab seperti ini ini terlalu banyak air disimpan di dalam sini cukup banyak jadi para nursery itu untuk mempermudah mereka merawat anggrek makanya digunakan media mos di dalam sopot sedang mos juga bagus karena saat kondisi lembab air rasi di dalam pot itu cukup terjaga sehingga anggrek tetap subur walaupun ditanam di dalam pot nah sekarang pasti timbul pertanyaan sahabat relasi bertanya kapan sih kita bisa mengiram selain yang saya jelaskan pasti ada yang bertanya apakah seminggu sekali ataupun dua minggu sekali atau tiga minggu sekali itu tidak ada patokannya ya sahabat kita bisa lihat saja yang seperti saya jelaskan tadi ketika medianya sudah kering itu tidak menutup kemungkinan kalau sirkulasi udara di kita sekitar melawat anggrek itu bagus atau cuaca panas itu pasti akan mempercepat media tanam ini menjadi kering saya sarankan untuk sahabat di rumah ketika mengiram anggrek sebaiknya itu sekalian mengiram dengan pupuk karena sudah basah tapi tidak di pupuk menunggu waktu yang lama lagi media kering jadi sekalian saja nah ini adalah contoh kolam air kolam ini penuh dengan nutrisi juga ya nah bisa kita tiramkan ke anggrek ini bagian yang paling paling seru nih dari merawat anggrek kita bisa tiram dengan air kolam bisa seperti ini atau mau ke kersi ini juga bisa tiramkan ke kersi ini juga nanti kalian akan melihat tuh akarnya jadi warna hijau oke hijauan itu tambahnya dia sudah mendapatkan air dan nutrisi di media tanam dan akar nah seperti ini nah bisa juga contoh yang sekarang saya pakai gunakan ini langsung disiram seperti ini air kolam juga mengandung banyak nutrisi oh bisa lihat langsung ya perbedaan akarnya dari yang sebelum dan setidak disiram oke 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 atau sahabat mempunyai pupuk organik yang siap digunakan ke tanaman hias Pada saat ini menghiram anggrek Boleh digunakan Kupuk organik yang kita punya Nah karena ini kupuk organik Makal mat Tolong juga masyarakat digunakan Ini buatan sendiri Kupuknya Jadi enam Ikan-ikan yang ada di dalam sini Akarnya Beribah warna kan Nah itulah tadi Cara simpel Merawat anggrek buan Dengan menggunakan media tanam spagnum moss Timing yang pas Adalah saat media Sudah kering Sudah siap di sirang Untuk tidak ada patokan Sehidu atau dua minggu Tergantung Anda bisa lihat kondisi moss Di media tanam anggrek kita Dan yang paling penting Katakan adalah Jika kita menggunakan media moss Tidak disarankan Untuk anggrek kita Langsung terkena hujan Semoga video ini bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!